Intro Berikut ulasan negara yang akan kita bahas yaitu negara Myanmar. Peradaban awal di Myanmar termasuk penduduk berbahasa Tibeto Burma di Burma Utara dan Kerajaan Mon di Burma Selatan. Pada abad ke-9, orang Bamar memasuki lembah atas Sungai Irawadi, diikuti dengan didirikannya Kerajaan Pagang tahun 1050-an. Sejak saat itu, bahasa Burma, termasuk budaya dan buddha Terafada perlahan-lahan menjadi dominan di negara ini. Kerajaan Pagan jatuh akibat invasi Mongol. Pada abad ke-16, setelah disatukan oleh dinasti Taumo, negara ini sesaat pernah menjadi kekaisaran terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Pada abad ke-19, dinasti Konbaung menguasai daerah yang didalamnya termasuk wilayah Myanmar modern saat ini dan sesaat menguasai Manipur dan Asam. Inggris menguasai Myanmar setelah tiga perang Anglo Burma pada abad ke-19 dan negara ini kemudian menjadi koloni Inggris. Myanmar mendapatkan kemerdekaan tahun 1948, awalnya sebagai negara demokrasi, tetapi setelah kudeta tahun 1962, negara ini dikuasai militer. Setelah mereka, negara ini banyak mengalami kekerasan etnis. Selama periode ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan banyak organisasi lainnya melaporkan terus terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara konsisten dan sistematis. Pada tahun 2011, junta militer dibubarkan setelah pada tahun 2010 diadakan pemilihan umum, dan pemerintahan sipil dimulai. Hal ini, bersamaan dengan dilepasnya Aung San Suu Kyi dan tahanan politik lainnya, telah memperbaiki catatan hak asasi manusia dan hubungan luar negeri negara ini, memungkinkannya terbebas dari sanksi ekonomi. Namun, negara ini belum terbebas dari kritik akibat perlakuan pemerintah terhadap etnis minoritas. Pada pemilihan umum 2015, Partai Aung San Suu Kyi menang mayoritas di parlemen. Namun, militer Myanmar tetap menjadi kekuatan utama di politik. Myanmar adalah negara yang kaya dengan giyok, batu permata, minyak bumi, gas alam, dan mineral lain. Ketimpangan pendapatan di Myanmar adalah salah satu yang terlebar di dunia, karena sebagian besar ekonomi dikuasai oleh sebagian orang yang disokong militer. Hingga 2016, Myanmar menempati posisi 145 dari 188 negara di dunia menurut Indeks Pembangunan Manusia. Mayoritas penduduk Myanmar memeluk agama 87,9 persen agama Buddha, 6,2 persen Kristen, 4,3 persen Islam, dan 1,6 persen agama lainnya. Sejarah Myanmar Zaman prasejarah Myanmar atau Burma tidaklah berbeda dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Alat-alat khas Asia Tenggara yang muncul pertama kali pada kala Pleistocene Tengah, alatnya berupa lempengan batu yang diasah pada satu sisi yang sering disebut kapak, buktinya pernah ditemukan di dataran tinggi Burma yang dikaitkan dengan periode Zaman Batu. Dilihat dari temuan di wilayah Burma, sejak zaman prasejarah telah dihuni manusia, jika dilihat dari wilayah lainnya seperti Jawa yang menghasilkan alat yang seperti itu adalah Homo wajakensis sehingga di Burma juga hidup spesies yang sama seperti di Jawa, maka kehidupan prasejarah di Burma tidaklah berbeda dengan di wilayah Asia Tenggara lainnya. Sistem, primus inter pares, sangatlah kuat dan kehidupan bercocok tanam Neolitikum, berkembang pesat di kawasan sepanjang lembah Sungai Irawadi dan Sungai-sungai lainnya. Sekitar abadi sampai 2 Masei dimulailah perdagangan laut antara India dan Tiongkok. Perdagangan lewat laut ini membutuhkan suatu tempat berlabuh karena keterbatasan alat navigasi dan untuk mencari bahan logistik awak kapal sekaligus melakukan kontak dagang dengan masyarakat di tempat berlabuh. Dilihat dari letak geografis Myanmar yang terletak di jalur pelayaran tersebut membuat terjadinya kontak antara masyarakat Myanmar dengan para pedagang terutama yang berasal dari India. Kontak dengan pedagang India ini membuat terjadinya kontak budaya. Kontak ini terutama terjadi di wilayah pantai Myanmar. Para pedagang mendirikan kerajaan-kerajaan kecil dan menyebabkan masuknya peradaban India di Myanmar sekaligus membuat bangsa Myanmar memasuki zaman sejarah karena mulai dikenalnya tulisan yang mereka pelajari dari bahasa India termasuk mulai berkembangnya ajaran agama Buddha di Myanmar. Myanmar merupakan bekas jajahan Inggris di mana Inggris merupakan negara yang mengawali hadirnya demokrasi. Namun substansi demokrasi tidak bertumbuh dengan semestinya di negara bekas jajahannya. Demokrasi terjadi pada abad ke-18 dan 19 yang dianggap sebagai masa kebangkitan demokrasi. Demokrasi berawal dari kerajaan Inggris dengan pergerakan sosialnya berlangsung cepat karena Inggris sebagai negara yang maju dari segi jurnalisme. Kolonialisasi yang dilakukan Inggris seharusnya secara tidak langsung memberikan dampak bagi wilayah jajahannya dalam hal transformasi nilai-nilai demokrasi. Akan tetapi meskipun Myanmar adalah jajahan Inggris belum tentu nilai-nilai demokrasi Inggris di anut masyarakat Myanmar. Hal ini terbukti dengan rezim otoriter yang masih berkuasa di Myanmar dan membatasi peran aktor politik lain. Dalam hal ini sipil yang akan mewujudkan demokrasi di Myanmar, khususnya Aung San Suu Kyi yang pernah menerima penghargaan Nobel Perdamaian bahkan memenangi pemilu tetapi tidak diakui kemenangan yang diraih, padahal Myanmar merupakan tanah kelahirannya. Selama periode penjajahan Inggris, kontrol politik terhadap Myanmar dilakukan melalui India. Myanmar diperintah sebagai provinsi India sampai tahun 1937. Setelah tahun 1937, Myanmar menjadi koloni yang diperintah secara terpisah dari India. Kemerdekaan dari Inggris diperoleh Myanmar pada tahun 1948. Selama masa penjajahan Inggris tidak terjadi pembentukan identitas tunggal pada penduduk Myanmar. Hal tersebut disebabkan wilayah Myanmar dibagi menjadi dua bagian yaitu kawasan dataran rendah dan dataran tinggi. Terhadap masing-masing kawasan diterapkan sistem pemerintahan yang berbeda. Di kawasan dataran rendah, administrasi pemerintahan dikontrol langsung oleh Inggris sedangkan di kawasan dataran tinggi administrasi dilakukan oleh pemerintah setempat melalui perjanjian dan traktat antara Inggris dan penduduk setempat. Oleh karena itu, kawasan dataran tinggi relatif memiliki otonomi dan Inggris juga tidak membangun perekonomian dan administrasi pemerintahan Myanmar dengan baik sehingga pada saat Myanmar Merdeka tidak ada bekal bagi pemerintah baru untuk menjadi pemerintah yang kuat dan bersatu namun setelah Myanmar Merdeka banyak etnis minoritas yang membentuk angkatan bersenjata dan melakukan pemberontakan. Pada tahun 1948, tepatnya tanggal 4 Januari Myanmar, berhasil meraih kemerdekaan dari Inggris. Sebenarnya di awal abad 19 beberapa bentuk perlawanan dari masyarakat Myanmar terhadap Inggris telah ditunjukkan. Myanmar setelah jatuh ke tangan Inggris mengalami beberapa kali perang dan kemudian diperkuat dengan pergolakan dunia hubungan internasional yang berimplikasi terhadap stabilitas politik di Myanmar. Kemenangan Jepang dalam Perang Jepang Rusia 1905. Hal ini tentunya berkenaan dengan adanya persepsi bahwa kekuatan negara Asia telah bangkit dan kini mulai diperhitungkan. Dengan adanya kemengan Jepang dari Rusia tentunya memberikan isyarat kepada negara-negara besar bahwa power negara-negara Asia tidak boleh diremehkan lagi. Dan di lain hal, fenomena ini tentu saja diasumsikan oleh Myanmar sebagai sebuah kebangkitan negara Asia secara kolektif untuk membendung pengaruh negara barat. Adanya perdamaian Versailles yang memperjuangkan hak-hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa-bangsa yang belum merdeka. Perjanjian Versailles merupakan salah satu hasil dari berakhirnya Perang Duniai. Perjanjian Versailles menjunjung tinggi hak-hak menentukan nasib sendiri bagi setiap negara. Tentunya hal ini menjadi keuntungan bagi Myanmar yang ketika itu berada di bawah kekuasaan Inggris. Hal ini juga dijadikan landasan bagi Myanmar untuk memperjuangkan haknya dalam melepaskan diri dari penjajah. Selain itu dari internal sendiri, pada tahun 1919 muncul gerakan melawan Inggris dengan membentuk The General Council of Burmese Association, GCBA, menjalankan politik non-kuperatif dengan Inggris. Dari sini berkobarlah semangat nasionalisme Myanmar anti-Inggris. Gerakan-gerakan nasionalisme Myanmar lainnya adalah Miochit Partai Nasionalis Singeta, Partai Rakyat Miskin, dan Dobama Asyayone, Kita Bangsa Myanmar, atau Partai Takin yang menuntut kemerdekaan bagi bangsa Myanmar. Setelah kekuatan dalam tubuh Myanmar dipersatukan dan adanya dukungan dari Inggris beserta sekutu lainnya, penyerangan terhadap tentara Jepang pun dilakukan. Penyerangan tersebut berakhir dengan kekalahan Jepang. Pada tanggal 15 Juni tahun 1945, Angkatan Bersenjata Myanmar bersama-sama dengan satuan-satuan yang mewakili kerajaan Inggris dan pasukan sekutu mengadakan pawai kemenangan di Yamon. Kemenangan Myanmar dari Jepang tidak serta-merta membuat Myanmar menjadi negara merdeka. Akan tetapi, Inggris mengambil alih. Dalam perkembangannya, pemerintah Inggris telah menjelaskan politiknya mengenai masa depan Myanmar dalam buku putih. Bagaimanapun pelaksanaannya, selama tiga tahun akan diperintah oleh gubernur secara langsung, dan pada saatnya kemudian pemilihan dan pembentukan kembali dewan serta pembuat undang-undang Myanmar tahun 1935. Hal ini menjadi titik terang bagi Myanmar karena hal tersebut menjadi sinyal akan kemerdekaan Myanmar. Hal ini dilakukan pemerintah Inggris karena melihat AFPFL telah berpengaruh besar di tengah rakyat, akhirnya Inggris sepakat untuk menyerahkan kemerdekaan kepada Myanmar. Geografi, Myanmar memiliki luas wilayah 676.578 km persegi. Myanmar berbatasan dengan divisi Citagong, Bangladesh, dan Mizoram, Manipur, Nagalan dan Arunachal Pradesh, India, di sebelah barat daya. Di sebelah utara dan timur laut berbatasan dengan kawasan otonomi Tibet dan Yunan Tiongkok, dengan panjang batas darat total 2.185 km, 1.358 mil. Selain itu, di sebelah tenggara terdapat Laos dan Thailand. Myanmar memiliki panjang pantai 1.930 km, 1.200 mil, di sepanjang Teluk Benggala dan Laut Andaman di selatan dan barat daya. Di sebelah utara, terdapat pegunungan Hengduan yang membentuk perbatasan dengan Tiongkok. HKK Borazi yang terletak di negara bagian Kachin, dengan ketinggian 5.881 meter, 19.295 kaki adalah titik tertinggi di Myanmar. Banyak pegunungan di Myanmar, seperti Rahine Yoma, Bagoyoma, Perbukitan San dan Perbukitan Tenas Serim, memanjang dari utara ke selatan dari Himalaya. Tiga rantai pegunungan membagi tiga sistem sungai di Myanmar, Sungai Irawadi, Salwin, Tanluwin, dan Sitaung. Sungai Irawadi, sungai terpanjang di Myanmar, panjangnya sekitar 2.170 km, 1.348 mil, dan mengalir ke Teluk Martaban. Dataran subur terletak pada lembah-lembah di antara rantai pegunungan ini. Sebagian besar penduduk Myanmar tinggal di lembah Irawadi yang terletak di antara Rahine Yoma dan dataran San. Ekonomi Burma berasaskan pertanian dan fungsi terutama pada kas dan sistem barter. Industri utamanya dikontrol oleh militer yang dikelola perusahaan-perusahaan negara. Setiap aspek kehidupan ekonomi diserap oleh pasar gelap, di mana reaksi harga meroket terhadap kontrol harga resmi sejak tahun 1989, SPDC Kebijakan Ekonomi Pasar Terbuka telah membawa banjir investasi asing di minyak dan gas oleh perusahaan-perusahaan barat dan dalam kehutanan, pariwisata, dan pertambangan oleh perusahaan-perusahaan Asia. Ledakan yang dihasilkan dalam perdagangan dengan Tiongkok telah mengubah Burma kurang berkembang menjadi pusat bisnis yang berkembang pesat. Sebuah program pemberantasan narkotika telah dimulai di perbatasan timur laut negara bagian, yang menyumbang sekitar 60 persen dari heroin dunia, dengan mendorong petani untuk menanam tanaman pangan bukan popis. Beberapa rencana ada untuk sektor manufaktur, dan ketergantungan pada impor Myanmar, negara bersumber harga tinggi, menderita kontrol ketat dari pemerintah kebijakan ekonomi yang tidak efisien, dan kemiskinan rural. Junta, aktivis Myanmar, mengambil langkah-langkah pada awal 1990-an untuk membebaskan ekonomi setelah berdekade-dekade mengalami kegagalan di bawah, Burmese Way to Socialism, tetapi usaha tersebut tertahan, dan beberapa tindakan liberalisasi ditunda. Myanmar tidak memiliki stabilitas moneter ataupun fiskal, akibatnya ketidakseimbangan kondisi makroekonomi termasuk inflasi, nilai tukar resmi berfluktuasi tidak sesuai dengan nilai kiat Myanmar, dan suku bunga rezim yang tidak jelas. Sebagian besar bantuan pembangunan tertahan setelah Junta mulai menekan pergerakan demokrasi di 1988 dan menolak menerima hasil pemilihan legislatif tahun 1990. Sebagai respon terhadap penyerangan Myanmar di Mei tahun 2003 terhadap Aung San Suu Kyi dan pendukungnya, AS memaksakan sanksi ekonomi baru terhadap Myanmar termasuk larangan impor produk Myanmar dan larangan memberpelayanan finansial oleh personel AS. Iklim investasi yang buruk juga memperlambat arus nilai tukar asing. Sektor yang paling produktif hanya di industri ekstaktif, khususnya minyak dan gas, penambangan dan kayu mentaharia lain, seperti pabrik dan lain-lain. Keadaan penduduk Myanmar pada tahun 2020 sekitar 62.531.000 jiwa dengan kepadatan 70 jiwa per kilometer persegi. Penduduk Myanmar terier dari beberapa kelompok etnis. Kelompok terbesar adalah etnis Burma turunan Tibet Burma sebagai pewaris bangsa-bang Sapius dan Mon yang menempati wilayah di sektar Sungai Rawadi. Penduduk Myanmar bekerja di sektor pertanian meliputi pertanian sawah, tegalan, perkebunan, ladang, dan lain-lain. Bahasa yang digunakan oleh penduduk Myanmar adalah Birma. Penduduk Myanmar berasal dari multi etnis dengan berbagai ragam budaya dan bahasa daerahnya. Namun yang digunakan sebagai bahasa nasional adalah bahasa Myanmar. Mayoritas masyarakat Myanmar adalah penganut agama Buddha yang taat. Selain itu juga masih memegang teguh adat dan tradisi. Sistem pendidikan Burma dioperasikan oleh instansi pemerintah, Departemen Pendidikan, Universitas dan Lembaga Profesional dari Burma Atas dan Birma lebih rendah dijalankan oleh dua entitas yang terpisah. Departemen Pendidikan Tinggi Burma dan Departemen Pendidikan Tinggi Burma bawah, markas yang berbasis di Yangon dan Mandalai masing-masing. Sistem pendidikan didasarkan pada sistem Britania Raya. Karena hampir satu abad kehadiran Inggris dan Kristen di Burma, hampir semua sekolah yang dioperasikan pemerintah, tetapi telah terjadi peningkatan baru-baru didanai swasta sekolah bahasa Inggris. Sekolah adalah wajib sampai akhir sekolah dasar, mungkin sekitar 9 tahun. Sedangkan usia wajib belajar adalah 15 atau 16 di tingkat internasional. Di Myanmar juga terdapat 101 universitas, 12 institut, perguruan tinggi sederajat, dan 24 perguruan tinggi negeri dan 146 institut pendidikan tinggi. Itulah tadi sedikit ringkasan dan fakta dari negara Myanmar. salah satu negara yang berada di Asia Tenggara. Semoga terhibur, dan nantikan video-video dari kami selanjutnya.